Shalom sahabat Pena Katolik, jumpa lagi dalam video yang berjudul Ratusan Umat Katolik Pakistan Merayakan Misa di Luar Gereja yang Terbakar Akibat Serangan Masa Beberapa Hari Lalu Hanya 4 hari setelah gerombolan ekstremis Islam membakar komunitas Kristen di kota Jaranwala, Pakistan Lebih dari 700 umat Katolik berkumpul untuk merayakan Misa di Luar Gereja Katolik Santo Paulus Jaranwala Pada 20 Agustus tahun 2023 Gereja ini hancur tak bersisa akibat serangan tak manusiawi beberapa hari sebelumnya Meskipun terjadi kehancuran yang luar biasa dan kekhawatiran yang meluas bahwa kerusuhan anti-Kristen akan terjadi lagi Ratusan Umat Katolik tetap mengikuti Ekaristi, menyusul serangan masa yang menghancurkan lebih dari 30 gereja dan 800 rumah Sebagian besar orang menangis saat Misa Kata seseorang pemimpin komunitas Kristen kepada kelompok bantuan Katolik, eto The Christ in Need International atau ACN Ini adalah saat yang sangat menyakitkan Namun merupakan kesempatan untuk saling berbagi rasa kehilangan dan kesedihan Kata seseorang yang tidak disebutkan namanya karena alasan keamanan Pada 16 Agustus, kerusuhan yang melibatkan ratusan warga muslim bahkan dilaporkan berjumlah ribuan Terjadi di wilayah Kristen di Jarandwala di Provinsi Punjab, Pakistan Timur Laut Masa anti-Kristen menjadi heboh setelah dua orang Kristen, Rokimasi dan Raja Masih dituduh mencemarkan Al-Quran dan menghina Islam Tidak menghormati Al-Quran adalah kejahatan yang dapat dihukum penjara seumur hidup di Pakistan Artikel selengkapnya dapat sahabat Bena Katolik akses melalui website resmi benakatolik.com Sekian video hari ini, terima kasih dan sampai jumpa